Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Kenapa menanamkan uang anda dalam usaha agribisnis? Agribisnis itu bukannya soper kereta api mbak? Hmm itu sih masinis jangan ngaco deh tuh. Oh salah jadinya? Untung tau sekarang weh. Agribisnis itu orang yang biasa minta-minta uang di pasar, di jalan-jalan itu kan ya weh. Bumset deh jauh banget. Itu namanya pengemis. Kamu tuh suka sok tau banget ya Tung ya. Nih dengerin deh. Agribisnis itu usaha bidang pertanian. Misalnya ya kamu usaha nanam sayur-sayuran. Atau kamu ternak sapi. Atau kamu bikin kebon cabe. Pokoknya sebangsa itu deh Tung. Bukan sebangsa gendrung atau kolong weh. Itu mah mahluk halus. Kamu tuh gak pake ngaco deh. Udah deh mbak. Percuma. Nerangin sama rumah suntung yang pake nalar dikit. Gagak bisa. Abis mbak tuh udah nerangin. Sampai capek. Tapi dia masih gak nyambung. Wah nyambung kak. Belok-belok. Ya mbak Sandra. Kembali. Tadi yang. Agribisnis. Agribisnis. Ya tadi tuh. Untung mau jadi investornya. Mau jadi investor? Ya. Emang investor apaan? Polisi. Iya. Ayo dipilamin-pilamin dia. Nanti investor bijay. Hehehe. Itu investor bijay. Karena mau jadi investor. Mau ngata-waktunya. Wah. Eh. Eh. Si Sarimin gak kerja nih. Sarimin anak lu banget. Hehehe. Oke deh son. Biar gak ada bosnya. Kentang bisa ngikutin diramanya. Dung tak tak dung. Dung tak tak dung. Dung tak tak dung. Sarimin pergi ke pasar. Bawa payung. Dung tak tak dung. Dung tak tak dung. Sekarang. Sarimin bawa payung. Ke jodot pohon. Dung tak tak dung. Dung tak tak dung. Dung tak tak dung. Hehehe. Hehehe. Aduh. Banyak deh badan Sanson. Sialan lo tang. Lagian ada irama tepeng banyak. Langsung ikutin. Hehehe. Naruri monyet ya? Iya. Eh kurang aja lo. Emang Sanson topeng monyet beneran. Makan nih Cinar Payung. Gak kena. Gak kena. Gak kena. Gak kena. Makan nih Pio. Aduh. Rasain lo kena Pio ha. Sekarang Sanson bebas ngubersucil. Dasar jelek lo son. Eh. Sanson jelek. Eh. Sanson biar jelek. Banyak yang naksir tau. Wehehe. Banyak yang naksir. Pasti yang lebih jelek dari kamu. Gak muson. Tuh men kamu gak budak dengar suara bel. Bel. Buti kan udah ngepel mbak. Ini tadi barang suara bel. Pasti ada tamu deh mbak. Eh masih budak juga dia. Taraaaam. Taraaaam. Grace. Hahaha. Yulia mbak analis. Hmm. Hmm. Yulia lagi ada seminar pengembangan ekonomi alternatif disana. Lelih. Iya. Ya udah. Yaudah duduk dulu yuk. Buti kan gak disun mbak. Ngapain lagi ngesung kamu? Udah sana bikin minum. Gak disun malah suruh minum racun. Budak ya mbak doyang ini. Mas. Tolong. Ambilkan. Minum. Dengarkan. Tolong. Ambilkan. Minum. Oh iya mbak. Hahaha. Betul-betul kamu hebat son. Jadi dengan payung ini kamu bisa menghajar si kentang son ya? Benul. Eh betul bos. Tapi sama ini sinar payung gak kena. Iya. Sama pio yang kena. Loh. Kenapa si kentang tidak nyemburu kamu son? Ya mungkin dia lagi sakit mau ulut tadi. Hahaha. Wah. Ini bawa si kucil son. Hah. Bener bos. Si kucil lagi menuju kemari bos. Waduh. Ternyata mereka ada di solo. Ayo langsung bos. Oke son. Bapak. Si kucil orang kena son. Bos. Kita lihat-lihat dulu bos. Pasti sebentar lagi juga keluar bos. Oke son. Ayo tangan. Tepenang sama, son. Tepenang sama, son. Tepenang sama, son. Tepenang sama, son. Ayo. Orang kucilnya kelar. Waduh. Kok burungnya ketijau son ya? Ini, bila kucilnya sayang sama. Son! Son! דaukan, son. Hei. Hei. aku mau jadi investor agribusiness bulan yang lalu aku sama ayah jual rumahnya di Tangerang dan ya uangnya kita investasiin emang keuntungan dari investasi agribusiness itu berapa sih? kok lo bisa berani ngejual rumah? ini gede, Talis bunganya aja tuh melebihi dari uang gaji perbulan dan uang pensiun papa tiap bulannya beneran kamu jadi investor aja deh kayaknya dijamin untung mbak, ini untung mbak eh siapa juga yang manggil kamu tuh? tadi baru kan ngomongin untung kok mau manggil budi budek mbak? aduh berah banget sih hari ini dah tuh sih Ucil eh Ucil kenapa kok buru-buru gitu sih? aduh biasa lah Fred dikejar sepampam udah gitu sepampam tuh bawa payung payung apaan? payung ginian bukan ini sepayung biasa ini payung, payung sapi oh kalo gitu ntar payung Fredi tukering ke payung nasi pam-pam aduh kamu memang pinter Fred suruhkan dulu hehehe kok sepi banget sih tuh mbak Lisa kemana? anu ke jodoh mbak, eh ke jodoh mbak Lisanya barusan pergi sama mbak Grace ke kantor infeksi argo bisnis mbak infeksi emangnya penyakit ke kantor investasi agro bisnis kali ya? iya lah lah ya itu mbak iya iya an mbak katanya untungnya lebih besar daripada untung ini katanya mbak bukannya sekarang ini usaha pertanian juga resikonya tinggi ya? resiko? resiko kan bukannya anu beras, gula, minyak, telur kayak gue mbak iya itu sih sembah kok baksana beri mana sembah kok buat rokok kok nah bodo terserah kata kamu capek ngomong-ngomong kamu capek deh ya ini gara-gara kamu son nyonggu bersih ucil orang kena-kena eh? sudah jelek lagi kayak berkutak manja maning kamu eh bos namanya juga abis ini ditinju pasti sakit eh bos gimana bos kalau samsung ambilin buah kelapa si bos kan pasti aus tuh liat gentongnya sampe tuyul naik gentong gentong ini perut berarti udah son ya sudah kamu ambil coba ambil kelapa eh bos sabar bos tuyul sabar tuh pasti subur kayak ubur-ubur yaudah cepet naik ah nih liat nih hebat betul-betul si samson nyong untung punya anak buah sing arane samson biar bego begitu tapi soal manjat memanjat tidak kalah karo sing arane monyet beneran cari atau enggak sih lis mau infus-infus aja kesini bukannya malah infus malah minta brosur aku kan mesti pelajarin investasi ini grace karena jumlah uangnya di investasi itu kan gak sedikit jumlahnya kamu itu mau invest 20 juta aja mikirnya sampe setahun aku sama ayahku invest 200 juta lebih yah gak sampe sepusing kayak kamu 200 juta grace itu kan jumlah uangnya banyak sekali ah itu sih gak seberapa lis ada orang yang investasi sampe miliaran tenang-tenang aja tuh kamu aja yang gak percaya sama perusahaan ini haa ini baru seger haa enak awan-awan nginum baju kelapa wah kelapanya dimakan si bos semua bos disain samson dong aduh 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 pripen kamu son main loncat bayu mencurut kayak kodok ngaraknya badannya nyok sakit ngerti orang habis kelapa yang mau diembat semua si bos kaya dah bos sama anak gue berantem cuma gara-gara kelapa hehehe sialan tentang busuk payungnya di son tuh bos langsung aja bos son kok orang itu sinar ya son eh payungnya udah gak sakti lagi nih hehehe jangan seneng dulu tang payungnya belum dilebarin rasain nih so kok tidak keda pionya son gak keluar lagi son iya kenapa ini payungnya ah bos 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 ah payungnya beda sama yang pertama bos loh terus yang nuker siapa son ya eh yang nuker tukang ojek payung kurang aja siolong eh 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 ayo 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 konveksi gerobak bisnisnya jadi ya hmm konveksi gerobak bisn investasi agribisnis oh aduh mba juga gak tau masih mikir-mikir nih tuh masa investasinya tuh bisa gila-gilaan bisa menghasilkan keuntungan di atas muka repositor cil justru kan seharusnya mba tuh seneng dapet keuntungan yang tinggi mba tapi di jaman kismongiri mana ada sih mba usaha yang memberikan keuntungan gede nah itu dia kan iya mba seharusnya mba seneng mba dapet untung yang gede tinggi mba tapi kalo dikasih apa sih belum tentu mau sih untung eh bukan kamu yang dikasih ke investor tapi buah keuntungan dari duit yang udah kita tanam itu kita dapet jadi kita nanam duit dulu di tanah terus nanti duitnya berbuah gitu mba iya ntar buahnya busuk nih mba kepala kamu busuk priman aku masih ceker buahnya aku ceker ini kan masih masih cek ah 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 aduh tuh kepriben kamu son kamu yang payungan sendiri nyong tidak dipayungin nyongan panah son begini salah sendiri situ tinggi sini nunduk 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 sepenap nunduk iya nih nunduk iya nunduk iya gila ah susah udah susah begini ah pripen sih begini kok marah bos bukan marah nunduk nunduk ke pripen sorry sorry nih si bosnya megang deh nah gitu dong hee sekarang payungnya kejauhan gimana si samsung kepanasan nih aduh eh bos apa kemarin pasti payung kita ada yang menukur bos payung dituker-tuker emangnya barang lo akan apa sih ini payung sakti son kalau payung yang ada itu paling payung buat apa hujan-hujanan doang terus buat panas panasan begitu son ayo ah pripen kamu kalau payungnya kuncuk kaya juli dan jarakan batu pasti batu itu akan redang mana ya nah itu coba aduh 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 anak gua edan kamu samsung dan kaget bos aduh kaget kaget eh bos 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 itu kan payung kita bos tolong bener-bener itu son tuh lu aduh yang nyolong payung saat ini nyong son kalau gitu jaga son ya aduh mentang-mentang bos main lempar aja payah nih eh eh tadi pagi tadi pagi tadi pagi pampam ini kan payungnya disini aja kasihan lho kemarin lisa memang pergi ke perusahaan itu sama Grace mba tapi lisa belum bisa mastiin jadi atau enggak nye invest kenapa sih mba jadi lisa mesti tunggu mba pulang dari Amrik nih hahaha pasti pretina yang ngumpet di bawah payung wah 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 ini kan dulu senjatanya pampam apa yang digurain lah apa yang digurain lah denger deh kasihan lho aduh ya bilang kok enggak lah iya sama si Grace jadi invest apa enggaknya cek mba tau gak sih mba barusan adalah liat berita di TV ternyata perusahaan yang kemarin mba dateng itu dilaporin ke polisi apa sabi pernah kena polisi bu bukan budak jangan terimak Sandra bilang ada perusahaan dilaporin yang lebih suka ayo sih bu hei kamu juga ikutan budak menimu harus nyamber deh aduh mba beneran tau gak sih ternyata perusahaan itu emang gak bener mba ada tamu ya udah ada tamu tuh bukain pintunya jangan malah bengong wah iya ya iya eh kok malaksa kamar mani untung wah iya saya malaksanya ke pager depan mba di atas gak ada tamu tuh mba ya jelas gak ada tamu lho tamu mana yang lewat atas emangnya burung Grace kamu kenapa kena tipu kena tipu 200 juta lebih list 200 juta kena tipu kardus dua kali kamu giam dulu kena hapes ya mba udah mba mba tenang aja mba mba duduk dulu ya mba aduh untung kenapa sih kenapa aku mau ngenduduk duduk gitu loh aduh cara terlalu tadi mba tanda nyuruhnya duduk gitu yeay mba kan nyuruhnya mba Grace duduk bukan kamu son apa bos mesti nih waktu kamu disembur api sama si kentang son payungnya dilebarin son soalnya apa payung ini sudah dikasih anti api sama tuyul jepang sing arahnya si ji lorok terlupapak itu nama tuyul jepang apa hitungan jawa bos eh bos jarin bos yang penting kan payung saktinya udah balik oke loh son bertiga kayak abetri son oh mau ngebawas pretty ya nih pretty bawa kentengan dua centeng bengek ditakutin sorry ya rasain nih seromba aduh hajar pake pionya bos oke son aduh kasian amat siang pionya gosok langsung sembur aja ta oke pret gue sembur loh film aduh Bos si Uitir masuk ke tanah lagi bos jangan jangan Samsung bisa kepukul nih bos hehehe kamu takut ya burungnya einigeination di怎麼 huha ha 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 Uîu aah ha 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 Tuh, ada apa cemba? Aku sama ayahnya sel investasi ratusan juta ke perusahaan itu. Tau gak, sampe jual rumah segala, Liz. Gak taunya perusahaan itu malah ngabis lembayar para investor. Malahan mau ditutup sama polisi. Aduh, untung aku belum sempet invest. Gres, udah lah Gres, kamu berdua aja mudah-mudahan uang kamu bisa kembali. Iya Mbak Gres, namanya juga warung usaha kan ada resikonya. Makanya mulai sekarang kalau usaha untungnya gede banget, kita jangan cepet tergiur malah masih curiga. Tapi gimana caranya dong mau gak bisa kembali, Liz? Iya Mbak Gres, kalau uangnya ingin kembali, ini uang putih rela dikasih maki 200 perak. Apa? Kamu mau ngembalain duit Mbak 200 juta? Tidak ada yang mana kamu? Jadi Mbak Gres yang burde kok. Belitnya cip, Budi itu bukan 200 juta Pak Mbak, itu 200 perak. Oh, toh, toh, toh. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Terima kasih telah menonton!